Pusat perbelanjaan JPD Celeduk, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang menjadi serotan saat ini. Malah tersebut dijubali para pengunjung dan menjadi viral di jagad media sosial. Seperti diketahui, pemerintah Kota Tangerang Tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap ketiga. Dan, angka kasus COVID-19 di wilayah ini pun tertinggi se-provinsi Banten. Memang ada keramaian di hari minggu kemarin sehingga menjadi viral. Ujar Camat Karang Tengah, Matrobin, kepada Warta Kota selasa 19 Mei 2020, terekam dalam video suasana pengunjung membeludak di CPD Celeduk ini. Masyarakat menyebut, hingga, tak memudulikan protokol kesehatan COVID-19. Saya hari ini akan mengecek seharusnya sudah ditutup, tidak ada aktivitas lagi, ucapnya. Matrobin menjelaskan banyak pengunjung yang berbelanja menjelang Idul Fitri di pusat perbelanjaan tersebut. Sehingga, menurutnya aturan penutupan mal itu menjadi dilema bagi Pemkot Kota Tangerang. Jajaran Satpol PP Kota Tangerang pun buka suara mengenai persoalan ini. Kepala Bidang Penegakan Hukum Satpol PP Kota Tangerang, Gufron Falveli, menyatakan pihaknya akan memberi sansi tegas. Kita sudah peringatkan secara tertulis kepada pengelola untuk mengikuti aturan PSBB tutup sementara, ungkap Gufron. Karena satu dari warga sekitar menyebut bahwa CBD Celeduk memang buka pada akhir pekan kemarin dan banyak masyarakat yang berkerumunan.